Sebagaimana lautan yang luas, hamparan pasir gurun juga menyimpan misterinya sendiri. Kali ini kita akan membahas beberapa hal aneh dan misterius yang ditemukan di gurun pasir dan membuat gempar banyak orang di media sosial. Yuk langsung aja! Kita mulai dari hal yang paling mencengangkan. Ya, memang tidak ada yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Seperti halnya penemuan para peneliti baru-baru ini yang mengungkapkan kalau ternyata gurun sahara ini dulunya adalah danau raksasa. Padahal di gurun ini rata-rata suhunya kan sampai 38 derajat sercius. Tapi siapa sangka kalau di sini dulu ada sebuah danau besar bernama Megacet. Megacet pernah menjadi danau air tawar terbesar di dunia yang mencakup dengan luas 360 ribu kilometer persegi atau sekitar 3 kali dari luas Pulau Jawa. Namun kemudian danau yang dulunya terletak di Afrika Tengah ini dengan cepat menyusut akibat curah hujan yang berkurang sejak 5.000 tahun yang lalu yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan sehingga perlahan menjadi kecil dan kemudian berubah menjadi kering dan tersisalah sebagai gurun pasir sekitar 1.000 tahun yang lalu. Tapi masuk akal sih gurun sahara aja kan luasnya gak main-main. Gurun ini melintasi berbagai negara seperti Algeria, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Sudan, dan Tunisia. Wah bayangkan kalau pemanasan global terus-menerus terjadi dan tak terkendali semua danau di dunia ini bisa pelan-pelan bernasib sama dengan danau Megacet ini. Lanjut ke hal yang tidak kalah misterius. Bagaimana ceritanya? Ada tulang ikan paus terdampar di gurun yang letaknya jauh dari laut ini. Ya memang aneh tapi ini nyata. Nah ini adalah Wadi Al-Hitan yang dalam bahasa Arab berarti lembah paus. Wadi Al-Hitan adalah sebuah situs di Mesir tepatnya di Western Desert sebuah gurun yang sangat terpencil dan sekitar 150 km jauhnya dari pusat kota Cairo. Situs ini kemudian ditetapkan sebagai UNESCO World Heritage Site alias warisan dunia UNESCO pada bulan Juli 2005 karena menyimpan ratusan fosil dari beberapa bentuk awal ikan paus Arceoseti atau paus purba yang sekarang sudah punah. Situs ini kemudian mengungkap salah satu misteri terbesar evolusi paus yang kita kenal saat ini sebagai mamalia laut. Ternyata di kehidupan sebelumnya adalah hewan darat loh. Fosil paus ini diakini berusia sekitar 50 juta tahun dan masih dalam kondisi bagus saat ditemukan pertama kali pada tahun 1830. Tapi karena terkendala pada akses, penelitian besar-besaran baru bisa dilakukan sekitar tahun 1902. Lalu kemudian terungkap bahwa lembah di sekitar Wadi Al-Hitan ini dulunya adalah cekungan besar yang terendam air. Terbukti dengan ditemukannya beberapa fosil ikan dan kura-kura yang juga ada di sekitar sini. Menurut kamu masuk akal gak? Dulunya laut, sekarang jadi gurun. Artinya laut di sekitar kita juga suatu hari bisa berubah menjadi gurun juga kali ya? Laut saja bisa jadi gurun apalagi kota biasa. Dan hal itu benar-benar terjadi di sini, di Mongolia. Saat berjalan-jalan di gurun ini, kamu bisa menemukan sebuah kota yang dikelilingi benteng terbengkalai yang dijuluki kota hantu. Namanya adalah Karakoto, yang dalam bahasa Mongolia berarti kota hitam. Retek di Ejin Banner, Mongolia dalam China. Dulunya kota ini disebut sebagai kota Edzina dalam buku perjalanan sang penjelajah Italia, Marco Polo. Karakoto didirikan pada tahun 1032. Para penduduknya dulu hidup dengan bercocok tanam dan beternak. Hingga kemudian berubah menjadi kota perdagangan yang cukup penting pada abad ke-11 yang dilalui oleh jalur sutra. Pastinya ramai banget. Menurut celatan sejarah, dulu orang kalau mau ke kota ini harus menyiapkan bekal perjalanan yang banyak. Karena perjalanan menuju kota ini memakan waktu selama 40 hari dan 40 malam. Namun yang tersisa kini hanyalah tembok benteng setinggi 9,1 meter. sekebal 3,7 meter. Serta beberapa bangunan yang juga terbengkalai. Ada beberapa versi mengenai alasan kota ini kemudian ditinggalkan oleh penduduknya. Ada yang bilang karena pihak musuh memutuskan jalur air ke kota ini hingga kekeringan. Ada juga yang bilang pemimpin kota ini memilih lari dan bunuh diri sehingga kotanya kacau balau. Tapi yang pasti kalau kamu tahu sejarah tentu saja pemicunya adalah penaklukan kerajaan Cina terhadap bangsa Mongol pada tahun 1226 yang mengakibatkan pertumpahan darah dengan korban yang cukup banyak. Hal ini pula yang menjadi alasan banyak pelancong yang enggan mengunjungi tempat ini karena takut melihat penampakan hantu-hantu purba. Tapi kalau sekarang sih udah banyak wisatawan yang sengaja datang ke kota Karakoto ini. Bahkan di malam hari masih tetap ramai. Ada lagi nih rasa-rasanya yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Di Gurun tuh mereka bisa memiliki bahkan membuat lemari es. Tentu saja teknologinya sederhana. Nggak kayak kulkas di rumah kamu. Ya, bangsa Persia yang masih tergolong bangsa Iran adalah bangsa pertama yang mengembangkan teknologi pendinginan alami bernama Yakshal atau Lubang Es. Jadi Yakshal ini sejenis rumah es yang memanfaatkan prinsip pendinginan evaporatif berbentuk rucut. Strukturnya dibangun dengan material isolator panas seperti tanah liat, pasir, abu, bulu kambing, dan kapur yang disebut saroj digunakan untuk membuatnya tahan air. Pada bagian dalamnya terdapat lubang yang difungsikan sebagai ruang penyimpanan bawah tanah dan suhu rendah di dalamnya bisa dikondisikan. Semua orang kala itu bisa memilikinya di rumah masing-masing dengan prinsip fisika seperti ini. Proses inilah yang menyebabkan lapisan tipis air diparit-parit membeku bahkan saat musim kemarau di Gurun. Mereka pun bisa membuat dan menikmati es di tengah musim kemarau serta mengawetkan makanan tanpa listrik. Ya iyalah, tahun 400 masih himah emang belum ada listrik. Cerdas juga ya bisa sampai kepikiran gitu. Hingga saat ini kamu masih bisa menemukan bangunan yakshal di tengah Gurun Pasir namun tentu saja tidak lagi berfungsi namun menarik wisatawan. Meski ada juga sih beberapa orang yang masih memanfaatkannya soalnya ini benar-benar teknologi yang ramah lingkungan betul kan? Selanjutnya ada benda menyerupai pesawat alien yang terdampar di tengah Gurun. Memang terlihat mirip UFO sih tapi ya ternyata setelah diselidiki ini adalah Genesis pesawat ruang angkasa milik NASA yang bertugas untuk mengumpulkan sampel angin surya dan kembali ke bumi untuk analisis. Genesis diluncurkan pada tanggal 8 Agustus 2001 pesawat ruang angkasa ini menghabiskan 884 hari untuk mengorbit sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi dan berhasil menangkap 10-20 mikrogram partikel angin matahari namun misi pesawat Genesis gagal dan mengalami kecelakaan hingga mendarat di utah pada tanggal 8 September 2004 lalu meskipun kapsul sampelnya rusak tapi tim sains Genesis berhasil menyelamatkan beberapa spesimen selamat menikmati selamat menikmati